Kita buka dengan informasi pertama saudara, ratusan mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Araniri melakukan aksi demonstrasi menuntut pihak rektorat untuk bertanggung jawab terhadap mundurnya 10 orang dosen di Fakultas Psikologi Secara Bersamaan Rabu Siang. 10 orang dosen di UIN Araniri Banda Aceh mengundurkan diri secara bersamaan menjadi penggerak masa mahasiswa Fakultas Psikologi untuk ikut menggelar aksi demonstrasi. Mereka ingin mempertanyakan kepada rektor masalah apa yang sedang terjadi di internal Universitas Islam Negeri Banda Aceh itu. Aksi demonstrasi yang sebelumnya telah direncanakan mahasiswa akan berlangsung di depan auditorium Ali Hashimi. Tempat berlangsungnya acara wisuda kemarin berhasil diarekan oleh pihak kampus untuk pindah ke depan gedung rektor. Dalam aksinya, mahasiswa meminta rektor harus bertanggung jawab terhadap mundurnya pucuk pimpinan di Fakultas Psikologi. Dimulai dari dekan yang tercatat mengundurkan diri sejak tanggal 13 bulan 8 2019 lalu. Kemudian pengunduran diri disusul oleh Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, serta tujuh dosen lainnya yang selama ini mengajar di Fakultas Psikologi. Mahasiswa menuding pengunduran para pimpinan dan beberapa dosen psikologi itu terjadi akibat adanya kejanggalan terhadap pengangkatan wakil dekan bidang akademik di Fakultas Psikologi yang berasal bukan dari linear sebagai basic keilmuan atau non-basic psikologi. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut rektor harus menggantikan pimpinan Fakultas Psikologi yang sesuai dengan latar belakang keilmuan psikologi. Rektor harus membuka ruang diskusi antara dosen dengan pimpinan dan mahasiswa Fakultas Psikologi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kita ingin rektor bertanggung jawab terhadap pimpinan yang mengundurkan diri secara setentak di Fakultas Psikologi. Karena kita ketahui bersama, selama ini di Fakultas Psikologi ada terjadi pengunduran diri. Memang tidak terbuka ke tempat umum. Yang ketahui adalah yang diketahui oleh beberapa dosen saja dan beberapa mahasiswa. Terutama dari Ibu Dekan. Ibu Dekan menyatakan bahwa beliau akan mengadakan penelitian di Seoul. Kemudian akan mengadakan penelitian di India. Mungkin karena beliau merasa bahwa terlalu lama kegiatan penelitian itu, lalu beliau menyampaikan pengunduran diri. Begitu surat pengunduran dimasuk. Saya langsung memanggil beliau. Artinya kita cepat menyikapinya. Sementara itu, Rektor Universitas Islam Negeri Araniri membantah adanya 10 dosen yang mengundurkan diri di Fakultas Psikologi. Namun, ia mengaku Dekan Fakultas Psikologi telah mengundurkan diri dari jabatannya, lantaran akan melakukan penelitian di luar negeri. Hingga saat ini, secara administrasi pihak rektorat mengaku hanya Dekan dan Ketua Prodi yang telah menyampaikan surat pengunduran diri. Sementara 8 dosen lainnya, belum ada surat pemberitahuan mengundurkan diri ke pihak rektorat secara resmi.